Hasil tinju dunia, Zhang Zilei cuma membutuhkan waktu tiga ronde untuk melumpuhkan Joe Joyce dalam rematch di OVO Arena, Wembley, London, Sabtu atau Minggu, 24 September 2023, waktu Indonesia. Kemenangan ini memuluskan langkah Zhang Zilei mendapat tiket menjadi penantang wajib Alexander Usik di tinju dunia, walaupun ia sendiri ingin melawan Tyson Fury. Kemenangan Zhang Zilei lewat sebuah pukulan brutal dalam duel tinju dunia ini merupakan yang kedua melawan Joe Joyce. Tapi kali ini tampaknya lebih sadis dibandingkan saat duel tinju dunia pertama mereka. Tak menunggu waktu lama, Zhang Zilei langsung memaksa Joe Joyce mencium kanvas di ronde ketiga. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Big Bang julukan Zhang Zilei kepada Joe Joyce memaksa waksit turun tangan menghentikan pertandingan guna menyelamatkan Joe Joyce. Pada duel tinju dunia pertama April 2023, Raja Ko asal Cina, Zhang Zilei, 26-1-1-21 Ko, menghentikan Joe Joyce di ronde enam. Big Bang meneratkan sejumlah pukulan telak di ronde dua. Di ronde tiga, sebuah ho kanan membuat Joe Joyce tersungkur. Apakah kalian ingin aku membungkam Tyson Fury, tanya Zhang Zilei kepada penonton setelah pertarungan tinju dunia itu, sebagaimana dikutip sportaneus.com. Dengan kemenangan itu, Zhang Zilei mempertahankan gelar kelas berat WBO interim sekaligus jadi penantang wajib Alexander Usik. Namun, Zhang Zilei tampaknya lebih bergairah untuk bertarung dengan Tyson Fury, juara kelas berat WBC. Saya bahagia sekali, ujar Zhang Zilei melalui penerjemah. Seperti saya bilang sebelumnya, duel ini akan berakhir lebih cepat dibandingkan duel sebelumnya. Tapi, Joe, bukan main. Hormat untuknya. Saya suka dia. Saya hormat kepadanya. Semuanya, tepuk tangan untuknya, kata Zhang Zilei. Untuk inilah kami di sini, tambah Zhang Zilei. Kami para petarung profesional. Kami datang untuk menghibur penonton. Kami melakukannya. Saya berharap semuanya menikmati penampilan saya, kata Zhang Zilei. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!